Halo adik-adik, balik lagi di channel GEP Media bersama kakak Kahitski yang kali ini kakak akan membahas tentang prediksi soal UTBK 2022 tentang pengetahuan dan pemahaman umum bagian yang pertama nah disini kakak sudah menyiapkan 8 buah soal untuk kita bahas ya pada bagian pertama ini oke kita langsung saja ke nomor yang pertama disini sudah ada yang namanya teks ya ada 3 paragraf soal yang pertama inti dari bacaan pada paragraf pertama itu adalah apa nah disini kita cukup membaca paragraf pertama saja ya tidak perlu membaca paragraf yang lainnya karena jawabannya itu pasti hanya ada di paragraf yang pertama nah berarti untuk mencari yang namanya inti kalimat berarti kalian harus ya menemukan yang namanya kalimat utama yang namanya kalimat utama itu pasti ada di awal kalau enggak di akhir nah kita lihat akhir sama awalnya pertama yang awal dulu nih ya yang awal itu program sosialisasi PUG atau pengarus utamaan gender yang pernah dilakukan oleh provinsi daerah istimewa Yogyakarta belum sepenuhnya membawa dampak yang mengembirakan bagi kondisi hidup perempuan di daerah provinsi DY ya terutama di tingkat kekuatan posisi perempuan masih relatif marginal oke disini intinya itu adalah dampak yang belum baik ya oke sementara untuk kalimat akhirnya sementara itu kondisi perempuan relatif sudah bagus di kota Yogyakarta nah dari sini kita bisa menilai mana yang memiliki kalimat bersifat umum ya nah disini kalimat yang bersifat umum itu adalah kalimat yang pertama oh berarti kalimat utamanya itu ada di kalimat pertama ya berarti kita cari jawaban yang mirip dengan kalimat pertama ini kalau misalkan kita lihat yang A pelatihan PUG memiliki beberapa kandala dalam aspek komunikasi bukan yang B program sosialisasi PUG memiliki dampak positif bagi masyarakat di provinsi DY juga bukan karena ini belum baik ya dampaknya yang C program PUG dapat terus dilanjutkan belum tahu juga yang D program PUG belum sepenuhnya berdampak baik sehingga tidak bisa diimplementasikan belum cocok ya belum ada kesimpulannya ya disini nah sementara yang E itu yang dicocok walaupun yang D sama-sama mengatakan bahwa program PUG ini belum berdampak baik tapi disitu udah terdapat kesimpulan sementara yang E itu atau kalimat yang paragraf pertama itu belum ada kesimpulannya oh sehingga jawaban yang cocok itu adalah yang E yaitu program sosialisasi PUG belum berdampak baik sepenuhnya oh berarti untuk soal yang pertama ini jawaban itu adalah yang E ya karena ini cocok banget di kalimat yang pertama baik kita langsung ke nomor yang kedua topik bacaan tersebut adalah apa? oke disini kan tidak di mention nih untuk paragraf tertentu ya seperti yang tadi nomor pertama disini mintanya itu adalah topik bacaan oh berarti secara menyeluruh ya oh kalau misalkan secara menyeluruh berarti kita harus lihat satu-satu paragrafnya dari mulai paragraf awal hingga paragraf yang terakhir apa sih yang sedang dibicarakan? nah kalau misalkan kalian sudah baca dengan sangat-sangat teliti maka di paragraf satu itu menjelaskan tentang yang namanya sosialisasi PUG dampaknya seperti apa untuk yang paragraf kedua itu menjelaskan masih tentang sosialisasi tentang PUG ya tapi ini menyebutkan tentang kenapa sih alasannya PUG ini belum berdampak baik sementara untuk yang ketiga ini menceritakan tentang masih sosialisasi PUG ya tapi lebih terperinci yaitu PUG ARG oke berarti dapat kita simpulkan bahwa topik dari bacaan tersebut adalah tentang sosialisasi PUG ya karena dari paragraf satu hingga paragraf ketiga itu menjelaskan atau membicarakan tentang yang namanya sosialisasi PUG oke maka dari itu jawabannya adalah yang P oke kita lanjut ke nomor berikutnya berdasarkan bacaan tersebut kata marginal pada paragraf satu adalah artinya apa? nah disini kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan marginal itu dalam KBBI ya kalau misalkan kalian kurang familiar dengan kata marginal maka kalian tidak akan tahu jawabannya berdasarkan KBBI ya kata marginal ini memiliki arti ya batas tepi ya atau batas minimal ya oh berarti jawaban yang cocok itu adalah yang A ya untuk soal yang ketiga ini kita lanjut ke nomor selanjutnya pernyataan yang sesuai dengan bacaan tersebut yalah yang mana oke berarti disini kita harus mencari pernyataan atau bacaan yang cocok dengan pernyataan yang ada di pilihan contohnya seperti ini yang A kondisi perempuan di Sleman, Bantul, Kulon, Progo, Gunung, Kidul, dan Yogyakarta relatif bagus setelah adanya program PUG nah kita cari tahu kebenarannya pilihan yang A ini ya ya kalimat yang serupanya itu ada di paragraf pertama nah lebih tepatnya itu di kalimat kedua paling tidak hal ini terlihat dari kondisi hidup perempuan di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon, Progo, dan Gunung, Kidul sementara itu kondisi perempuan relatif sudah bagus nah ternyata yang bagus itu nggak di Sleman, nggak di Bantul, nggak di Kulon, Progo, nggak juga di Gunung, Kidul tetapi hanya di Yogyakarta sehingga jawab pernyataan yang A itu salah ya tidak sesuai dengan kalimat oke selanjutnya yang B kelemahan yang ditemukan dalam pelatihan PUG dari hasil penelitian adalah jumlah perseta yang melebihi kapasitas oke, nah untuk pernyataan yang B kita bisa lihat di paragraf kedua kelemahan yang ditemukan dari hasil penelitian terkait ketidakberhasilan pelatihan PUG disebabkan kehadiran peserta yang tidak konsisten dan selalu berganti-ganti oh berarti kelemahannya itu bukan jumlah peserta yang melebihi kapasitas tapi tentang ketidak konsistenan peserta dan juga peserta yang terus berganti-ganti oke sementara yang C aspek yang ditekankan dari model komunikasi PUG ARG adalah melibatkan elit masyarakat oke kita cek di paragraf ketiga ya aspek utama yang ditekankan dari model komunikasi PUG ARG ini adalah peserta haruslah orang yang memiliki kebenangan atau terlibat dalam pembuatan keputusan oh berarti yang C ini benar ya melibatkan elit masyarakat elit masyarakat disini itu berarti dia itu ya bagian dari pemerintahan setempat oh berarti dia yang berhak atau memiliki wewenang untuk memutuskan suatu masalah oke berarti jawabannya untuk pertanyaan ini adalah yang C ya oke itu dia jawaban kita lanjut bentukan kata yang tidak tepat dalam bacaan tersebut adalah yang mana kalau misalkan kalian sudah tahu impuan ya kalau misalkan ini dicampur ini harus apa oke nah disini jawabannya yang tidak tepat itu adalah yang C ya atau kata merubah seharusnya kata merubah ini ya kata dasarnya itu kan dari ubah ya oke sehingga ketika dikasih imbuhan maka hasilnya akan mengubah mengubah bukan merubah oke kalau misalkan kalian cari di KBBI juga ya akan muncul kata mengubah ketika kalian menutip kata merubah ya atau dirujuk lah ya istilahnya seperti itu sehingga jawabannya untuk pertanyaan ini adalah yang C ya ini untuk melatih soal yang seperti ini ya kalian harus sering-sering cek yang namanya KBBI ya karena di KBBI itu sudah lengkap cara tata nulisnya kayak gimana cara penggunaan katanya seperti apa itu sudah ditentukan di sana oke jadi tidak bisa seenaknya oke kita lanjut ke soal berikutnya kata ini pada paragraf kedua merujuk pada oke kata ini pada paragraf dua nah kalau misalkan ada kata ganti ya berarti kita harus merujuk kepada kalimat sebelumnya oke disini kita sudah ada nih kata ininya nah yang ini berarti kita tinggal lihat kalimat sebelumnya kelemahan yang ditemukan dari hasil penelitian terkait ketidakberhasilan pelatihan PUG disebabkan kehadiran peserta tidak konsisten dan selalu berganti-ganti terlebih lagi peserta bukan orang yang memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan ya hal ini berakibat ya hal ini berakibat usai pelatihan materi-materi yang telah diperoleh peserta selama pelatihan tidak bisa ditinjak tindak lanjutnya oke oh berarti ini tentang masalah yang dihadapi ketika sosialisasi PUG oh berarti jawaban yang cocok itu adalah yang D ya karena disini dirujuk bahwa kehadiran peserta tidak konsisten akibatnya itu adalah pelatihan tidak bisa ditinjak lanjutnya seperti itu untuk pertanyaan nomor 6 kita lanjut ke nomor 7 kalimat utama paragraf ketiga bacaan di atas adalah apa oke sama seperti yang tadi nomor 1 kita harus tahu dulu paragraf mana yang disinggung nah disini yang disinggung adalah paragraf ketiga oke selanjutnya ketika kita ingin mencari yang namanya kalimat utama lihat aja kalimat awal sama kalimat terakhir mana yang lebih umum ya maka itu dia jawabannya disini untuk kalimat terakhirnya itu adalah sementara itu oke Elliot dan Steve 2008 mengatakan bahwa ide-ide kontemporan orang yang tentang gender dan kepemimpinan menyebabkan karakteristik feminim unggul di tempat kerja di mana gaya organisasional yang lebih disukai yakni partisipatif dan demokratis ini sudah masuki yang namanya kesimpulan oke sehingga kita gak bisa pakai kalimat yang terakhir ini maka dari itu jawabannya itu kemungkinan besar ada di kalimat yang pertama atau kalimat awal yaitu keefektifan dalam memimpin organisasi juga dipengaruhi oleh gender seperti yang diungkapkan oleh both right dan forest pada tahun 2007 bahwa wanita lebih menyukai untuk menafirkan kepemimpinan dalam bentuk transformasi sedangkan pria lebih menyukai untuk menafirkan kepemimpinan dalam bentuk transaksi oke itu dia secara umum berarti yang disini yang sedang diomongkan ini adalah gender yaitu antara gaya kepemimpinan laki-laki dan gaya kepemimpinan perempuan nah sehingga jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah yang B ya yang lebih cocoknya itu adalah yang B itu dia untuk pertanyaan nomor 7 akan lanjut ke nomor 8 berdasarkan bacaan faktor penting dalam efektifitas kepemimpinan diantaranya adalah apa? nah disini kalian cukup membaca paragraf yang kedua karena di paragraf kedua ini sudah disinggung tentang yang namanya faktor-faktor yang berkaitan dengan yang namanya kepemimpinan hingga ketika kalian sudah selesai baca berdasarkan bacaan paragraf penting dalam efektifitas kepemimpinan diantaranya adalah ya untuk menjawab yang ini jawaban yang cocoknya itu adalah yang C kognitif, konatif, dan latar belakang karena kognitif itu sudah melambangkan yang namanya kecerdasan konatif itu menjelaskan tentang kebijaksanannya sementara untuk yang latar belakangnya itu adalah motivasinya ya seperti itu maka jawaban yang cocok itu adalah yang C untuk prediksi soal UTBK 2022 tentang pengetahuan dan pemahaman umum bagian pertama kakak curukan sekian kurang lebihnya mohon maaf nanti kita lanjut ke bagian yang kedua Assalamualaikum Wr. Wb